Permisi Pak Iman Ada apa Pin? Aku disuruh sama Om Jojo Pak Iman Kenapa lagi si Jojo? Dia mau tanya katanya gimana cara buat ayamnya bertelur jadi banyak Pak Iman Aku kan musuhan dengan si Jojo, kenapa dia harus suruh kamu untuk tanya tentang pekerjaanku? Apakah dia juga mau bersaing denganku memelihara ayam bertelur? Iya sepertinya begitu Tapi kenapa dia tidak tanya sendiri? Kan kita musuhan Kenapa dia harus suruh kamu? Makanya karena dia takut bertemu langsung dengan kamu Aduh, kamu juga tidak perlu datang kepada aku Aku tidak akan kasih tahu kamu bagaimana cara membuat ayam itu bertelur banyak Pergi saja, aku tidak akan kasih tahu sama si Jojo Tidak boleh begitu Pak Iman Pak Jojo kan berniat baik cuma mau tanya saja Harusnya kamu bilang saja Tidak perlu menyimpannya sendiri Harus kasih tahu caranya biar kalian berdua sukses bareng-bareng Aku tidak mau, dia itu kan musuhku Pak Jojo itu selalu jahat kepada aku Emangnya begitu ya Dia jahat, kenapa? Aku pernah berternak di dekat rumahnya Dia mengusir aku Upin Makanya aku tidak mau berteman dengan Pak Jojo itu Waduh, jadi kalian berdua sudah lama bermusuh hanya Pak Iman Ya Upin Makanya aku tidak mau tahu tentang dia Terus kenapa sekarang dia mau berternak juga seperti aku Aku tidak sudah kasih tahu caranya Agar ayam-ayam bertelur dengan banyak Tapi sekarang kamu mau kemana? Aku sedang mencari anakku Dia membeli makanan ayam Tapi belum kembali juga ini sudah 3 jam Padahal tempat belinya cuma dekat Waduh Jadi kamu tidak mau kasih tahu sama Om Jojo ya? Tidak, aku tidak akan kasih tahu sama dia Kamu bilang saja Aku tidak akan berteman dengan dia Waduh, parah ini Tapi Om Jojo sedang pergi ke luar kota Sepertinya dia sudah tahu Kalau kamu tidak akan bilang cara berternak yang baik Makanya dia akan mempelajari dari orang lain Kenapa si Jojo itu harus berternak juga? Memang pasti dia akan bersaing denganku Karena dia selalu jahat denganku Waduh, baiklah kalau begitu Aku tidak akan bertanya lagi Tentang cara memelihara ayam yang baik Pak Iman Waduh, kamu cari saja ya Anakmu Ya, aku mau cari dia Entah dia di mana ini Dari tadi aku tunggu-tunggu Ayam-ayam aku sudah kelaparan semua Sudah kalau begitu Aku mau balik ke rumahku Pak Jojo Belum balik ini Pasti dia balik sore dari luar kota Pak Iman Ya, biarkan saja dia opini Kamu tidak usah bantu dia Dia orangnya jahat Tidak mau Berbuat baik Kepada tetangga-tetangganya Ya, sudah kalau begitu Aku permisi dulu ya Pak Iman ya Ya, ya Upin Baiklah Ayo Upin balik guys Pak Jojo berbohong Dia bilang Pak Iman yang jahat Kata Pak Iman Pak Jojo yang jahat guys Waduh Bagaimana mereka berdua itu Ternyata mereka bermusuhan guys Sudah lama Daripada aku mengurusi Pekerjaan mereka lebih baik Upin Main di rumah Lagian Opah Kenapa ini garasi tidak bisa dibuka Pasti Opah mengunci garasinya guys Aduh Lama sekali sih Opah pergi ke Kota Kak Aros Padahal kotanya akan cuma dekat Cuma bersebelahan dengan kampung ini Aku harus menunggu dan menjaga rumah Opah disini guys Aduh Capek sekali Aku bosan di rumah ini terus Aku pengen balik ke rumahku di kota Tidak mau lama-lama di kampung durian runtuh ini Aduh Oke Kita berkemas Supaya kalau Opah datang Upin Langsung berangkat guys ya Apa yang akan aku bawa ini ya Hmm Upin gak cuci piring guys Tadi pas aku makan Capek sekali Aku langsung Aku langsung pergi main Tapi tidak ada teman-teman kue Berantakan sekali ini kamarnya Ambilkan saja kamarnya ada berapa ya di rumah ini Oh cuman satu Cuman itu guys Jadi ruang tamu berhadapan langsung dengan kamarnya guys Astaga Tapi ruang tamunya luas 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 sekali guys Wah gila Ada Ada tungku di dalam Di dalam rumah Ada tungku api guys Coba lihat tuh Ada kayu bakar di dalamnya Waduh Oke Ternyata tes Upin sudah siap Kita tunggu Opah balik aja Baru Upin langsung pulang guys ya Oke Kita main-main disini sebentar Tunggu Opah pulang guys Bersama Bersama Kesan Kesan Bersama Kesan